Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Muhammad Samsuddin Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita yang berjudul Tragedi Bintaro 1987 Kecelakaan kereta api terdasar di Indonesia Sebelum masuk ke ceritanya jangan lupa subscribe dulu ke channel ini Dan aktifkan loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Muhammad Samsuddin Langsung ke ceritanya Tragedi Bintaro adalah peristiwa tabrakan hebat Dua buah kereta api di daerah Pondok Betung Bintaro Tangerang Pada Senin pagi 19 Oktober 1987 Yang merupakan kecelakaan terdasar dan terburuk dalam sejarah perkereta apian di Indonesia Peristiwa ini juga menyita perhatian publik dunia Mayat-mayat bergelimpangan Sebagian dalam keadaan tidak utuh Bau darah anjir memenuhi udara Tubuh-tubuh yang lain Terjepit di antara besi-besi Sebagian masih hidup Namun sedang meregang nyawa Semoga semua korban dapat beristirahat dengan tenang Dan semoga tragedi ini Tak akan terulang lagi Amin 19 Oktober 1987 Di hari Senin pagi yang ramai 25 tahun yang lalu Dua buah kereta api yakni KA-225 Jurusan Rangkas Blitung Jakarta KA-220 Cepat jurusan Tanah Abang Merak Bertabrakan di stasiun Sudimara Bintaro Peristiwa itu terjadi Persis pada jam sibuk Orang berangkat kantor Sehingga jumlah kuban Juga besar Sangat besar Yakni 153 orang tewas Dan 300 orang Luka-luka Peristiwa itu merupakan yang terburuk Setelah peristiwa tabrakan kereta api Tanggal 20 September Di tahun yang lebih awal 1968 Yang menewaskan 116 orang Tabrakan pada tahun 1968 itu Terjadi antara kereta api bumel Dan kereta api cepat Di desa Ratu Jaya Depok Saat itu adalah detik-detik sebelum dua rangkaian kereta api Ekonomi yang berjalan kedua arah yang berbeda Namun keduanya hanya dalam satu jalur rel kereta api saja Dan akhirnya Tabrakan secara dahsyat Lokasi pada saat ini Saat kecelakaan terjadi Di antara stasiun Pondok Raci Dan pemakaman Tanah Kusir Sebelah utara SMON 86 Bintaro Tempat kejadian perkara Berada di dekat tikungan Yang melengkung Atau kiri jalan tol Bintaro Tepatnya Dilekungkan Berpola huruf S Berjarak kurang lebih 200 meter Setelah palang pintu Pondok Betung Atau 8 kilometer Sebelum stasiun Sudimara Peristiwa ini terjadi pada tanggal 19 Oktober 1987 Saat itu KA 225 Jurusan rangka berhitung Jakarta Yang dipimpin oleh Masini Selamet Suradio Asistennya Soleh Dan seorang kondektur Savei Berhenti di jalur 3 Stasiun Sudimara Kereta yang ditarik oleh lokomotif BB30317 Dalam keadaan saat penumpang Yaitu Sekitar 700 penumpang Di dalamnya Jenis lokomotif Nomor BB30317 Yang dipakai untuk menarik rangkaian kereta api Bernama KA 225 Kelas Ekonomi Dari Merak ke Tanah Abang Jakarta Di saat Tragedi Bintaro 1987 KA 225 tersebut Bersilang dengan KA 220 Patas jurusan Tanah Abang Merak Yang dipimpin oleh Masinis Amung Sunarya Dengan asistennya Mujiono Kereta yang ditarik oleh lokomotif BB30617 Ini bermuatan kurang lebih 500 penumpang Dan berada di jalur 2 Stasiun Kebayoran Lama Jenis lokomotif Jenis lokomotif Nomor BB30617 Yang dipakai untuk menarik Rangkaian kereta api KA 220 Kelas Patas Dari Tanah Abang Ke Rangkas Beritung Di saat Tragedi Bintaro 1987 Peristiwa bermula Atas kesalahan Kepala Stasiun Serpong Yang memberangkatkan KA 225 Ekonomi Atau Rangkas Belitung Ke Jakarta Ke Stasiun Sudimara Tanpa mengecek Kepenuhan jalur KA Di Stasiun Sudimara Dari sini sudah terlihat Kesalahan prosedur Kepala Stasiun Serpong Karena tidak adanya komunikasi Dan koordinasi Dari Kepala Stasiun Serpong Kepada Kepala Stasiun Sudimara Sehingga ketika KKRD Nomor KA 225 Jurusan Rangkas Jakarta itu Diberangkatkan dari Serpong Dan tiba di Stasiun Sudimara Pada pukul 6.45 Waktu Indonesia Barat Ternyata benar Stasiun Sudimara Yang hanya punya Tiga jalur Saat itu penuh Dengan 2 KA Maka Kepala Stasiun Sudimara Pun lantas Memerintahkan Masinis KRD 225 Dilangsir masuk Jalur 1 Atau jalur lurus Lacu Dengan posisi Di Stasiun Sudimara Jalur 1 KA 225 Atau jalur lacu Jalur 2 KA Indosemen Hendak ke arah Jakarta juga Jalur 3 KA Barang Tanpa Lokomotif Memang menurut jadwal seharusnya kedua akan bersilang di Stasiun Sudimara ini Dimana kalau tepat waktu KA 225 seharusnya datang pada pukul 6.40 Dan menunggu KA cepat patas Dan menunggu KA cepat patas 220 yang akan lewat pada pukul 6.49 di Stasiun Sudimara Tapi kenyataannya KA 225 ini terlambat 5 menit ketika sampai di Stasiun Sudimara Alhasil semua jalur kereta di Stasiun Sudimara akan ditutup rapat dan kereta lain tak bisa lewat Karena penuh maka kegiatan persilangan juga menjadi suatu yang mustahil Karena tak bisa otomatis persilangan di Sudimara terpaksa dipindahkan lagi Saja ke Stasiun Kebayoran dengan menyuruh KA 225 jurusan rangkas Jakarta yang baru saja tiba dari Serpong Dan kini ada di Sudimara dengan waktu yang terlambat itu segera diberangkatkan ke Stasiun Kebayoran Jadi pindah Stasiun lagi untuk persilangan yaitu ke Stasiun Kebayoran Namun karena kesalahan produsur kali inilah kemudian terjadi rentetan kesalahan prosedur Yang akhirnya menyebabkan 139 orang tewas Sementara itu ada kereta kedua KA 220 di Stasiun Kebayoran dengan arah tujuan yang berlawanan Yaitu KA Patas yang tak berhenti atau KA cepat bernomor KA 220 jurusan Jakarta Merak Yang arahnya berlawanan dengan KA 225 rangkas Jakarta yang akan diberangkatkan dari Sudimara dan masuk ke Stasiun Kebayoran Kembali ke Stasiun Sudimara yang jalur kereta apinya penuh Di mana KA 225 sedang berada dan tak mungkin dilakukan persilangan atau berpapasan Maka kemudian diberangkatkanlah KA 225 dari Stasiun Sudimara Ke Stasiun Kebayoran agar dapat bersilang atau berpapasan di Stasiun Kebayoran Sembuyan keberangkatan pun ditiup oleh Kepala Stasiun Sudimara Lalu KA 225 yang ada di jalur 1 Sudimara dan penuh penumpang tersebut berangkat menuju Stasiun Kebayoran Kembali lagi kita ke Stasiun Kebayoran Yang di saat sama kereta cepat KA Patas Jakarta Merak baru datang dan tak ada prosedur memperhentikan Tunggu KA cepat tidak berhenti lama Maka tak lama kemudian KA Patas 220 jurusan Jakarta Merak juga langsung diberangkatkan dari Kebayoran ke Stasiun Sudimara Di mana pada saat yang sama KA 225 sedang jalan menuju Stasiun Kebayoran dalam satu jalur rel Anehnya pada sebelum dilakukan persilangan KA 225 jurusan rangkas Jakarta dari Stasiun Sudimara Atau yang penuh ke Stasiun Kebayoran Sudah dilakukan kontak telepon oleh Kepala Stasiun Sudimara kepada Kepala Stasiun Kebayoran untuk meminta izin Pertanyaannya sekarang mengapa Kepala Stasiun Kebayoran dengan gila telah melepas keberangkatan KA Patas 220 dari Stasiun Kebayoran untuk berangkat ke Stasiun Sudimara Ngeri rasanya jika dibayangkan hanya satu jalur KA antara kedua stasiun tapi diisi oleh dua kereta yang berjalan pada arah yang berlawanan dengan kecepatan penuh Dua kereta api yang sama-sama syarat dengan penumpang namun seluruhnya tak mengetahui keadaan genting ini Pada akhirnya Senin pagi itu dua KA dengan kecepatan penuh melaju bersama dengan arah saling berlawanan Yang pada saat itu hanya ada satu fasilitas jalur LER Ditambah jalur LER di KM 17252 terdapat tikungan zigzag yang berbentuk S Berjarak pendek tapi dikelilingi pepohonan yang rimbun Di sini sudut pandang cukup terbatas Kedua masinis sama-sama tak dapat melihat dan kedua kereta bertemu secara tiba-tiba Dalam keadaan mendadak tiba-tiba kereta api dari arah berlawanan muncul para masinisnya panik dan tidak sempat mengerim Dan jika dilakukan pun akan bercuma Apa yang bisa dilakukan hanyalah melompat keluar Akhirnya tabrakan tak lagi dihindari Kedua KA bertabrakan muka di lokasi KM 1875 Benturan segedemian dasarnya Hingga gerbong pertama persis di belakang lokomotif Di kedua kereta langsung menyelimuti masing-masing lokomotifnya Efek teleskopik ini menewaskan banyak penumpang Dan mereka yang bernasib malang Langsung tergiling oleh putaran kipas radiator lokomotif Kedua kereta hancur, terguling dan ringsek Kedua lokomotif yaitu tipe 303 dengan seri BB30317 dan tipe 306 dengan seri BB30617 rusak beras Jumlah korban jiwa 150 orang dan ratusan penumpang lainnya luka-luka Karena itu tidak heran bahwa semua korban tewas berada di gerbong pertama dan di lokomotif Sesaat setelah tabrakan tempat itu dipenuhi oleh tangisan, erangan, serta bau darah dari dalam rongcokan kereta Jika prosedur dilakukan maka KA 220 patas KA cepat yang akan melintas di stasiun kebayoran Secara normal justru yang harus berhenti menunggu karena stasiun Sudimara penuh KA 220 yang justru harus mengalah dan berhenti di stasiun kebayoran Untuk menunggu hingga KA 225 sampai di kebayoran Dan berpapasan di stasiun kebayoran tersebut dengan KA 220 Kisah memilukan ini sempat diabadikan ke dalam sebuah film dengan judul yang sama Tragedi Bintaro Untuk mengenang para korban dan berharap agar peristiwa ini tidak terulang lagi Itulah sahabat cerita dari Tragedi Bintaro 1987 Kecelakaan kereta api terdasar se-Indonesia Oke